Saudara kuasa hukum Pegi Setiawan menghadirkan 4 orang saksi yang menguatkan alibi Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan penetapan dirinya sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum menghadirkan teman kerja Pegi di proyek bangunan hingga pemilik rumah tempat Pegi bekerja. Dalam kesaksiannya, teman kerja Pegi membenarkan Pegi berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Pernyataan ini juga diperkuat dengan kesaksian pemilik rumah yang memastikan Pegi ada di Bandung untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah miliknya. Si Pegi Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini, sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, sampai terakhir finishing ada. Nah itu yang maksudnya saya begitu, betul. Jadi saudara saksi harus tegas. Ada terakhir itu ada Pegi, Robi, Ibnu, sama bapaknya Pak Rudi. Itu sampai finishing selesai. Oh berarti sudah ada ya. Kasusnya Pegi Setiawan ini, wajib enggak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau mundur ahli? Sifatnya menekan dan narasinya intrograsi. Justru yang mau dijen yang mulia. Jadi intrograsi. Kalau mau ngaduk, ya mulia. Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta Tim Polda Jabar menghadirkan ayah Eki Ibturudiana sebagai saksi dalam sidang peranilan besok. Kuasa hukum Pegi menilai kesaksian Ibturudiana penting untuk memastikan apakah penetapan tersangka cukup bukti atau tidak. Pasalnya ayah Eki Ibturudiana menjadi orang pertama yang melaporkan kasus pembunuhan anaknya ke polisi. Dan berdasarkan keterangan dari BAP Ibturudiana, polisi menangkap pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Pegi Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon kepolisian daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau Ibturudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Namun, polisi menolak menghadirkan ayah Eki Ibturudiana dalam sidang peranilan Pegi besok. Tim Polda Jabar menilai, Ibturudiana tak perlu dihadirkan di sidang karena bukan sidang utama. Rencananya, besok tim hukum Polda Jabar akan menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan bukti penetapan tersangka Pegi Setiawan sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki alat bukti yang kuat. Tim Liputan, Kompas TV Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta polisi menghadirkan ayah Eki Ibturudiana di sidang peranilan pagi besok. Pegi, sebagai saksi dari pihak polisi, seberapa penting kesaksian Ibturudiana ini untuk membuktikan apakah Pegi layak dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki atau justru hanya menjadi korban salah tangkap. Kita bahas, sore hari ini, bersama dengan kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Kita bahas bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Bung Jamin. Selamat sore, Mbak Nilo. Ya, Bung Jamin, kalau Anda melihat dari persidangan hari ini, kemudian proses yang berjalan, apakah memang penting untuk menghadirkan Ibturudiana dalam persidangan? Ya, tentu kalau seorang pelapor dalam hal ini dia juga adalah, notabene adalah penegak hukum, tentu dia punya kemampuan untuk dalam melakukan, namanya, penggambaran terhadap kejadian ya, dan siapa pelakunya kira-kira. Karena dia, Rudiana ini kan kita ketahui juga adalah aparat penegak hukum begitu. Nah, jadi waktu dia membuat laporan ini, tentu dia juga harus diminta keterangan kira-kira korbannya ini, ya, yang merupakan anaknya sendiri ini, bergaul dengan siapa, musuhnya siapa, dan segala macam. Nah, itu terkait dengan memang lebih mengarah kepada pokok perkaranya, ya, bukan kepada proses penetapan tersangkanya. Kalau terkait dengan proses penetapan tersangka, yang paling relevan adalah, apakah penanganan perkara ini dilakukan oleh Pores Cerbon pada awalnya? Dan dia ikut di situ sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat bukti, dan mengetahui siapa-siapa orang yang melakukan penyidikan, dan penyelidikan, dan mengetahui kira-kira alat-alat apa yang digunakan itu. Sehingga nanti ada relevansinya dengan PG Setiawan, yang diduga PG Perong yang sebagai tersangka pada saat ini. Oke, jadi Bung Jamin, kalau misalnya nih, kalau misalnya mau membuktikan apakah ini ada kesalahan prosedur, dan apakah kemudian benar itu adalah PG Setiawan yang dimaksud dalam amar putusan pada waktu itu, siapa yang seharusnya dihadirkan di situ, oleh hadir dalam sidang perperadilan ini? Tentu yang dihadirkan di situ adalah penyidik yang pertama sekali menangani korban. Nah, dia yang pertama sekali menangani korban tersebut. Lalu penyidik yang memeriksa para saksi-saksi tersebut yang pertama sekali dipiksa tersebut. Dialah yang akan melakukan keterangan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi lain, yang dimaksud dengan PG Perong, yang sekarang ini tersangka sebagai PG Setiawan, adalah orang yang sama. Nah, nanti itu lebih terang dan jelas. Nah, dasar dia mengatakan sama itu apa? Harus ada bukti. Nah, dasar dia mengatakan sama itu, contohnya, dari 8 saksi tersebut, semuanya menyatakan sama. Mereka melihat bahkan orang yang sama-sama bonceng dengan dia, itu ya dia kenal sekali tentunya orang dia yang bonceng kan. Nah, itu berarti dia kenal sama-sama geng motor gitu ya. Ini yang paling kuat sebenarnya dan juga didukung oleh alat bukti scientific crime investigation. Apa itu? CCTV yang pada saat itu ada di situ dan dimunculkan dalam berita acara pemerisan penyidik, tetapi belum pernah dibuka katanya. Nah, itu harus dibuka. Lalu, terkait dengan, contohnya lagi, terkait dengan adanya alat bukti yang melakukan perbuatan itu. Contohnya ada samurai, ada bambu yang dilakukan. Pastikan ada sidik jari di bambu sama di samurai. Siapa yang punya? Di scanner lah. Di scanner, baru identifikasi terhadap sidik jari. Sama nggak sidik jarinya? Bukan sidik jari KTP yang diambil sekarang dengan sidik jari yang diambil. Ya, dari pegi setiawan. Bukan. Sidik jari alat yang dilakukan kejahatan. Oke, baik. Kita tahan di sana, Bung Jamin. Ini dalam sidang pra-peradilan, ahli pidana ini menjelaskan penangkapan harus melalui prosedur pemanggilan untuk pemeriksaan. Namun, jika prosedur pemeriksaan tidak dilakukan, maka bisa terjadi unsur salah tangkap. Nah, ahli ini juga menyebut pengambilan sidik jari Pegi Setiawan sebagai alat bukti di persidangan tidak sah karena tidak ada pembanding. Kita dengarkan dulu bersama-sama, Bung Jamin. Ya. Setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya soran untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jari-nya Pegi Perong, apa artinya sidik jari-nya Pegi Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu, kan? Berarti tidak berarti ya? Ya, tidak ada perbandingan, tidak ada perbandingan, kan? Oh, tidak ada perbandingan ya? Berarti tidak bisa dipakai ya, Pak ya? Tidak sah. Bung Jamin, Anda bagaimana pendapat dengan itu? Ya, jadi begini, dalam konsep pengembangan perkara, jadi dulu kan ada lapan, lalu sekarang ada DPO tiga yang dijadikan satu. Nah, dia waktu itu menggunakan seperindik baru. Seperindik baru untuk menentukan, menetapkan tersangka Pegi Setiawan yang saat ini. Nah, seperindik baru itu sah-sah saja, asalkan dia sudah pernah diperiksa terlebih dahulu. Karena waktu DPO kan belum pernah diperiksa. Nah, waktu dia dikeluarkan seperindik baru, harusnya dia sudah pernah diperiksa Pegi Setiawan sebagai saksi. Setelah dia diperiksa sebagai saksi, baru naik statusnya menjadi tersangka. Tidak bisa orang tiba-tiba belum pernah diperiksa sebagai saksi, lalu dijadikan tersangka. Tidak boleh. Itu amanat dari putusan MK21 tahun 2014 dan perkap nomor 6 tahun 2016. Nah, jadi sudah diatur demikian. Makanya itulah yang disangkap cacat formil. Cacat formil terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan sendiri oleh Kapori. Nah, itu yang salah. Kira-kira dengan keterangan dari ahli tadi dalam persidangan itu cukup tidak untuk menguatkan bahwa memang ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan Pegi Setiawan ini? Jadi, kedudukan keterangan ahli ini dalam hukuman secara pidana itu tidak mengikat bagi hakim. Dia boleh pakai, dia boleh juga tidak pakai. Di kedua-dua pihak, tapi itu sebagai keyakinan bagi hakim kalau dipakai dan itu akan dipakai sebagai dasar pertimbangannya nanti. Nanti dia menilai sendiri. Tapi apa yang sudah disampaikan tadi, memang saya sependapat dengan keterangan TROF tadi itu. Memang begitu lah realitinya. Baik, terima kasih pandangan Anda Bung Jamin Ginting, ahli pidana dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Terima kasih.